Nama Fuji Utami alias Fuji mendadak keseret dalam pertengkaran rumah tangga Thorik dan Aliyah yang terekam dalam live Atta Halilintar. Seperti yang kita ketahui viral rekaman pertengkaran Aliyah Masaid dan Tariq Halilintar. Bahkan Adi Ipar Atta Halilintar menuntut permintaan maaf sang suami. Momen pertengkaran itu terjadi kala Atta Halilintar sedang live TikTok. Dalam video itu, awalnya Atta Halilintar melakukan siaran langsung sambil membacakan komentar. Saat asyik live, terdengar suara mirip Aliyah Masaid dan Tariq Halilintar. Keduanya terekam seperti orang yang sedang bertengkar. Kamu bayangin? Kata suara yang mirip Aliyah Masaid itu. Lantas, pria yang suara mirip Tariq menjawabnya. Gak usah mikir kemana-mana, sayang, eh ucapnya. Lantas, Atta Halilintar meminta Aliyah dan Tariq mengecilkan volume suara mereka. G.S., kecilin dikit suaranya, eh ujar Atta Halilintar sambil menengok. Rupanya, Aliyah dan Tariq malah tak berhenti berdebat. Terus aku harus gimana? Tanya Tariq Halilintar. Aliyah lantas meminta agar Tariq minta maaf. Ya menurut aku, kamu harus minta maaf, eh ujar Aliyah. Minta maaf buat hal kayak gini. Tanya Tariq lagi. Ya minta maaf, eh ujar Aliyah. Sayangnya, tak jelas apa maksud dari pembicaraan mereka itu. Namun, imbas kondisi itu, suami Aurel Hermansyah memilih menyudahi live TikTok-nya. Melihat momen ini, sejumlah warganet malah bingung. Bahkan, ada yang menduga jika itu hanya konten. Penyebar hawaks Aliyah Masaid hamil di luar nikah ternyata nenek-nenek berusia 62 tahun. Istri Tariq Halilintar itu akan terus melanjutkan kasus tersebut di kepolisian. Hal tersebut diketahui setelah Aliyah Masaid, Tariq Halilintar, dan pemilik akun penyebar hawaks mediasi di Polda Metro Jaya. Mereka mediasi soal laporan Aliyah Masaid yang disebut hamil duluan hingga akhirnya menikah dengan Tariq Halilintar. Hasil mediasi, penyebar hawaks yang merupakan wanita 62 tahun minta maaf dan Aliyah Masaid pilih selesaikan masalah ini ke polisi. Sangun Ragah Do, kuasa hukum Tariq Halilintar dan Aliyah Masaid mengatakan, adanya mediasi antar mereka untuk penyelesaian masalah. Hal itu sesuai SKB 3 Menteri terkait dugaan pelanggaran ITE yang diharuskan melalui proses mediasi dulu sebelum naik ke tingkat penyidikan. Masing-masing pihak pun dipanggil guna penyelesaian masalah dengan tahapan pertama mediasi. Oleh karena itu kami dan Aliyah juga sebagai korban, menghormati hukum yang berlaku sehingga memenuhi panggilan itu. E. Ujar Sangun Ragah Do di Polda Metro Jaya, Rabu, 2 Oktober 2024. Tadi kita hadir dipertemukan oleh salah satu pemilik akun yang kita laporkan. Ternyata sudah ditemukan oleh pihak yang berwajib dan untuk agendanya mediasi, Jiragah Do menambahkan. Sangun Ragah Do mengungkapkan, dalam mediasi itu terlapor menjelaskan alasan membuat postingan yang justru merugikan Aliyah. Di kesempatan itu terlapor merasa bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Jadi intinya beliau menjelaskan salah satu akun yang kita laporkan ini mengapa membuat postingan tersebut. Ia dibilang merasa bersalah karena ini ya kita laporkan ini.